Oke ini untuk pembaharuannya teman-teman Buku buka anggaran 2021 Dan seterusnya Nah ini adalah sudah versi yang ter-new ya Oke sobat-sobat calon guru semuanya Saat ini sudah ada aplikasi Arkas yang versi terbaru Disini kita bisa update secara otomatis di Arkas ya teman-teman Yaitu ada dua cara yang pertama ini adalah kita aktifkan koneksi internet Kemudian kita buka Arkas Dan biasanya kalau misalkan seperti itu agak lama ya Kemudian kita akan coba terapkan cara yang kedua Yaitu kita non aktifkan dulu untuk koneksi internet Kemudian kita buka aplikasi Arkasnya Kemudian baru pada saat nanti kita sudah buka Arkasnya dan kita sudah login Ini nanti kita cek update dengan aktifkan koneksi internet Dan biasanya cara untuk update Arkas dengan cara yang kedua ini Akan lebih cepat daripada kalau kita buka dalam koneksi internet yang sudah terbuka Oke kita sambil nunggu dulu ya Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik nombor subscribe nya ya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Oke kita login dulu ya Disini kita langsung pilih yang 2021 Disini masih tidak terhubung dengan server Kita klik login Oke udah Langkah kedua Untuk update Arkas secara otomatis dari aplikasi Arkas Ini adalah kita klik disini Utilitas Kita cek update Disini tidak terkoneksi dengan server Tidak menemukan update Untuk mengetahui apakah ada adapter baru Ini kita klik disini Nah koneksi internet kita aktifkan ya Kita aktifkan koneksi internet Kemudian kita tunggu Nanti disini akan Akan update Oke kita tutup dulu Kita cek update Nah ini teman-teman Akan update secara otomatis Dan cara ini akan lebih cepat Akan lebih berhasil biasanya Daripada Kalau kita buka Arkas Dengan koneksi internet yang sudah terbuka Oke kita sambil nunggu ya teman-teman Dan salah satu hal yang kita mungkin sering membuat error di Arkas Itu adalah mungkin teman-teman ada yang Saat mengerjakan Entah itu mengisi kertas kerja Atau di mengisi BKUSPC itu kan Itu kalian tidak Tidak koneksi internet Jadi itu kadang terjadi error Kalau saya ini terbiasa Selalu mengaktifkan koneksi internet Nah ini sedang file progressnya Dan semoga nanti dengan update Arkas versi terbaru Ini nanti Akan lebih mempermudah mengerjakan Dan kesalahan-kesalahan yang dulu tidak ditemukan Tidak ada solusinya Ini bisa akan Bisa teratasilah disini Pada saat update kini Baiknya enggak usah buka-buka aplikasi apapun Jadi biarkan khusus disini ya Nah ini teman-teman update selesai Restart Kita diminta restart Nah kita restart disini Maka nanti akan restart secara otomatis Mungkin bagi teman-teman yang mengalami kesulitan Nanti seperti itu ya Oke kita coba cek Untuk yang versi terbaru 3.00 tahun 2021 Terima kasih telah menonton Oke ini untuk pembaharuannya teman-teman Buku buka anggaran 2021 Dan seterusnya Nah ini adalah Sudah versi yang Ternyue ya Kita coba SSO Keburu hilang teman-teman Oke berikutnya Coba kita masuk Kita login Nah ini Kita cek Sinkron Ini kita terbiasa Setelah kita itu melakukan update Arkas versi yang terbaru Ini kita klik Sinkron Di menu utama Supaya Mungkin hal-hal yang Mengganjal Dalam arkas kita Itu akan teratasi ya Dengan cara sinkron Termasuk kemarin Ada teman-teman yang Di laporan penggunaan Di siribos Atau portal bus online Itu ada yang Minus ya Nah ini data berhasil Teman-teman Insya Allah ini Kalau sudah data Berhasil ini Nanti Akan sudah Teratas ya Segala permasalahannya Termasuk juga Pada laporan bus online Portal bus online Ada yang saldo minus Atau mungkin gak sesuai Itu adalah Kita Kalau disana ada tulisan Pembendahan Dari arkas Itu adalah Kita dengan cara Klik sinkron Di menu utama ini Teman-teman Oke Ini kita Pantau dulu Oke Ini scene Sejahtera sudah berhasil Kita bisa Segera melanjutkan Pekerjaan kita Setelah itu Kita Buka Pada kertas kerja Yang belum selesai Mengisi kertas kerja Kalau saya ini Malah belum ya teman-teman Baru ini Baru ancang-ancang Untuk membuat Mungkin teman-teman Sudah ada yang Petata usahaan Yang ada di BKO nya Disini saya Belum ada sumber dana Dikarenakan Disini belum Kita selesaikan Kertas kerja Dan juga Belum disahkan Mungkin teman-teman Ada yang bertanya Mengapa Pada saat saya itu Membuat BKO Ingin mengaktifkan BKO Ini mengapa Sumber dana Gak muncul gitu kan Mengapa sumber dana Gak muncul Nah ini adalah Sumber dana harus Muncul itu Kalau misalkan Teman-teman Sudah menyelesaikan Di kertas kerja Penganggaran Ini sudah Nol dan Sudah disahkan ya Jadi kalian Sudah disahkan Disini Sudah disahkan Disinkron gitu Kemudian Dinas pendidikan Itu sudah Mengesahkan Itu nanti Teman-teman Baru bisa Untuk memulai Mengaktifkan BKO Dan mengisi SPC BKO Sebelum kita Lanjut Mengerjakan Mungkin teman-teman Bisa cek Di bagian Penanggung jawab Mungkin ada Perubahan Atau mungkin Di bagian-bagian Utama Atau yang lain Kalau ada yang Kurang sesuai Ini Baiknya disesuaikan Dulu Nah tahap Pengerjaan Pertama Ini adalah Kita melakukan Yaitu Penganggaran Yaitu Aktifkan Kertas kerja Baik itu Boss reguler Mungkin Silva Boss reguler Kalau misalkan Ada Dan juga Mungkin Silva Boss afirmasi Kalau misalkan Ada Oke Demikian Semuanya Terkait Dengan Update Arkas Versi terbaru Semoga Bermanfaat Dan Pantau terus Channel Ini Nanti Akan Kita Update Secepatnya Ya